Oke itu nanti masuknya ke dalam sebuah paket satu paket mungkin kalau di tiga ekor satu juta desainnya gitu oke oke nah kalau paketan isinya berapa Mas ini sama ada tiga ekor dari lima ekor sama Oke ada yang dua ekor kalau yang satu ekor enggak ada Oke untuk harganya sendiri berapa Mas harganya relatif sama dengan yang untuk indukannya sebesar apa sih kita lihat di kolam kita kasih pakan dengan suatu yang jadi produk andalanya lampu itu Oke nah yuk kita ke sama seribu koi seribu warna apa kabar sahabat pecinta koi semua kembali lagi sahabat koi saya sampah pada video kita kali ini ya Sorry ada motor kenceng tadi lewat Nah sahabat koi di video sebelumnya sahabat koi saya sudah perkenalkan dari owner alam koi Tulungagung Nah kali ini saya masih disini seperti janji saya sebelumnya sahabat koi akan saya ajak untuk review harga ikan koi yang ada di alam koi Tulungagung nah pasti banyak yang sudah tidak sabar dengan video kita kali ini ya Oke yuk kita sapa onernya lagi namun sebelum itu sahabat koi boleh dong like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ebi Sukhoi Selamat siang Mas Selamat siang Halo apa kabar Mas Baik jumpa kembali Mas ya Alhamdulillah kembali di video untuk berikutnya ini ya sebelumnya kita udah nge-review kolam yang ada di depan itu Mas ya ya siap kolam kecil yang ada di pojokan tapi keren saya bilang dengan ikan yang jumbo-jumbo padat 50 ekor tapi airnya tetap jernih dan sehat ikannya Oke nah kali ini saya pengen ngajak teman-teman pecinta koi semua untuk review harga ikan yang ada di sini nah ikan yang ada di sini itu dari saiz kecil ya kemarin yang jenengan sampaikan itu sampai saiz jumbo ada ada oke nah yuk kita coba review nih sama masnya ini udah dibuka saya siapkan ya oke kita lihat untuk ikan-ikannya nah dari yang mana dulu ini Mas nih mana dulu ini apa ini dulu oke ini dulu ini ya mix mix ini mix Oke ini mix ini saiznya berapa ini masih ini mulai 25-30 cm 25-30 cm ada Soa ada Soa ada Aigurumo ada Aigurumo juga tuh sahabat koi ada Tancu ada Tancu nya juga nah ini udah lolos karantina Mas ya Iya udah lolos karantina nah kalau yang yang saiz gini dengan petang seperti ini harganya sekitar berapa Mas kalau melihat Tancu yang bagus ini Mas nah mungkin harganya bisa 500-800an 500 per satu ekor ya satu ekor Oke berarti ini beda-beda harganya ya beda-beda Oke kalau gitu saya tunjuk untuk Aigurumo nya berapaan Aigurumo harganya 600.000 600.000 ya ini jantan betinanya betinanya udah kelihatan belum Mas udah sih sebenarnya kita juga harus memastikan harus dipegang dulu ikan kok gitu ya bener nah ini untuk yang ada di akwarium ini kalau untuk seperti soa ya ya soa yang di atas tuh sampai berapa itu Mas itu itu murah kok kenapa murah karena warna belakangnya itu kan enggak ada merahnya Oke yaitu kelihatan yang merah ya memang dari atasnya bagus cuma yang belakang kan enggak ada warnanya kalau tidak dapat warna merah merah jadinya jualnya paket Oke kita ikannya kurang begitu istimewa kita jualnya selalu paket Oh biar apa biar bisa nutupi yang jeleknya Oke berarti biar seimbang lebih seimbang Oke itu nanti masuknya ke dalam sebuah paket satu paket mungkin kalau di tidak ekor satu juta biasanya gitu oke nah ini sahabat koi untuk di akuarium yang pertama Oke untuk akuarium berikutnya ini ada kok aku-kohaku oke nah ini sahabat koi bisa dilihat ini untuk yang sahabat koi yang suka merah putih sebentar lagi 17 Agustus ingin nambah nambah koleksi nambah koleksi ikan koi yang warna merah putih nah kalau ini saiznya berapa nih Mas ini saiznya 20-27 cm 20-27 cm ini sisik atau doid ini doid oh doid semua ya ini doid semua doid itu kan yang tidak ada sisiknya itu ya bener ada kan orang tanya kok bisa gini ikannya kalau tidak ada sisiknya ya memang jenisnya tidak ada sisiknya bukan copot karena ganteng gitu ya ini untuk yang doid suh harganya kisaran berapa sih Mas kalau yang ini ini harganya kisaran ini paket semua Mas Oh paket ini dua paket ini harganya dua juta dua paket isinya persatu paket ada yang delapan ada yang tujuh ya ada yang tujuh gitu karena ya karena ikannya kurang begitu bagus lah menurut saya oke sehingga customer kan juga saya juga enggak asal hahaha enggak asal memberi harga ya kita sesuaikan dengan gridnya juga oke ini dua juta persatu paket ya satu juta persatu paket Oh satu juta persatu paket ini jadi dua paket kalau segini oke nih sahabat koi penampakannya nanti kalau masih pengen lebih jelas lagi bisa hubungin beliau nya nah terus berikutnya ini ada ikan yang agak langka dan banyak dicari orang maksudnya agak langka tuh gimana Mas ini ikan suwadoitsu Oh suwadoitsu nah ini sempet beberapa waktu yang lalu diburu banyak pecinta koi nih sampai sekarang pun masih banyak juga ya permintaan suwadoitsu itu masih masih sangat panjang Oke karena satu ikannya juga langka ya agak sulit di breeding Mas ya beding juga banyak yang cacat ini kecil ini kecil ini harganya satu juta lima ratus yang mana ini Mas sebentar saya naikkan dulu ya Oke ini Oh ini ya Nah itu tadi untuk yang suwadoitsu Mas ya ya Nah kalau untuk yang suwadoit itu harganya sampai berapa Mas kalau yang bagus itu ya mungkin bisa dari satu jutaan Mas ya penulian dari satu jutaan sampai waktu sampai harga sepuluh bahkan sampai puluhan juta ya kalau kurangnya besar sekitar 40 cm terus bodi dan warnanya bagus polanya bagus sampai segitulah gitu ya kalau semisal kayak pesen atau apa gitu bisa ada Mas ya kita juga harus melihat apa ya kualitasnya ikan seperti apa Oke nah untuk yang di sini Mas ini ada sowa gindrin ada kuahku Oke bisa kita cek oke oke ini sahabat koi bisa dilihat untuk yang ini size-nya berapa ini Mas ini size-nya 25-33 25-33 ini ada sowa ada sowa ada gokakudoid ada sabbidoid Oke soalnya gindrin soalnya gindrin ya Oh ini yang gindrin ada perak-peraknya gitu oke bling-bling lah ya bling-bling lah biasanya itu orang kan suka nah kalau yang seperti ini harganya sampai berapa ini Mas ini paket mas soalnya Oh oke ini satu paket itu sekitar tiga ekor ada yang lima ekor yang tiga ekor itu harga 1.500.000 kalau yang lima ekor mungkin harganya satu jutaan kalau semakin banyak paketnya semakin murah karena ikan kan kualitasnya biasanya kalau paket banyak itu semakin menurun oke nah kalau paketnya sendiri itu harus sowa dengan sowa atau kalau dimiks ya kadang ada permintaan yang dimiks dengan polos ada yang dimik dengan siru kadang ada permintaan cuma kadang kami juga harus menyesuaikan karena ada satu ekor yang harganya mungkin 500.000 ada satu ekor yang harganya cuma 100.000 biar yang jelek ini bisa laku mahal kan harus ikutkan yang yang bagus biar semua bisa keluar ini ini berarti bisa request untuk paketannya dan juga bisa ikut paketan yang disiapkan ya oke nah ini sahabat koi penampakannya ikan-ikannya nanti kalau berminat langsung aja hubungin nomornya ada di kolom deskripsi oke nah ini untuk jenis ikannya ini udah agak besar ini sahabat koi biasanya yang sering cepat lakitnya ngukur segini ya oke 2530 2530 nah ada lagi mas ada lagi oke ini soal dan kohaku ini oke saiznya agak kecil ini ya iya agak kecilan iya agak kecil nah itu kohaku yang dan soal yang non-gindrin oh ini yang nggak gindrin ya ya yang nggak gindrin ini yang kohaku sisi yang biasa itu kan warnanya kan merah-merah nah ini kalau yang ini ini paketan atau perekor nih mas paketan juga ini paketan juga ya karena ya iya kurang bagus lah oke nah kalau paketan isinya berapa mas ini sama ada tiga ekor dari lima ekor sama oke ada yang dua ekor kalau yang satu ekor ini nggak ada oke untuk harganya sendiri berapa mas harganya relatif sama dengan yang agak suai yang gindrin tadi ya oke mirip-mirip lah mungkin perekor ketemunya ya 300-500an rupiah tinggal nanti paketnya berapa ekor kalau lima ekor mungkin nanti kita jualnya ya satu kali 500 atau berapa gitu kan bisa di tata di tata oke juga nggak keberatan dan kami sebagai penjual dan karena juga ada rugi-rugi ini ada yang empat step mas ya ya ada yang pasunya ada empat step nah nih sahabat koi penampakan ikan-ikannya warnanya padet halus ini juga ada soalnya juga yang masih sahabat koi bisa besarkan lagi nih mas ya ya prospek dibesarkan di kolam iya sih ya nanti dikasih rumah makan enak gitu dia nanti lebih bisa mantap lagi nih ya oke nah ini lebih lagi ada yang nyari siro nyari siro nih ada nih mas siro ya Oke coba kita lihat yang siro yang halus siro nya ini ada siro Oke Oh ini yang besar nih ya ini size berapa mas ini size 35 oke ini agak sembunyi ke bawah ini sahabat koi ini gendrin ya ada yang gendrin ada yang non-gendrin oke ada yang surinya juga nah kalau untuk yang siro nya mas yang gendrin deh itu berapa harganya yang gendrin harganya 700 ini dijual per ekor ini mas oke kalau yang ini per ekor ya warnanya berekor karena secara meternya juga bagus warnanya biasanya kalau di aquarium itu agak udar tapi kalau ditaruh di kolam yang gelap gitu nanti pekat lagi pekat lagi warnanya ya makanya di bawah aquarium selalu dikasih warna hitam itu biar ikan tidak stress ya oke makanya tipsnya juga di kolam harus dikasih warna hitam atau warna gelap itu biar ikannya tidak stress oke nah kalau untuk diut surinya sendiri berapa ini mas sama-sama dengan sama ya siro nya ya ini gendrin hidup surinya ukurin lah oh ukurin itu menonjol gendrinnya oke untuk jantan betinanya kalau segini udah bisa kelihatan mas ya sudah bisa megang lah ya ya karena kayaknya lebih bulat dia ya lebih bulat oke ini sahabat koi bisa dipilih dan nanti kalau mau pilih boleh di screenshot nanti bisa dikirim nanti ditandain ikannya oke nah ini sahabat koi produk-produk dari alam koi paham ya Nah tadi katanya kita mau main ke sawah nih Mas ya kita kasih pakan di kolam besar ya oke isinya ikan besar-besar yang 60 cm ada 50 cm oke indukannya yang gitu Mas ya Nah ini sahabat koi ini lebih meyakinkan kalau biasanya belanja ikan koi kita janjikan ini akan jadi jumbo tapi enggak tahu indukannya ya Nah kita kita sekarang nggak juga ngeliat untuk indukannya sebesar apa sih kayak gitu kita lihat di kolam kita kasih pakan dengan suatu yang jadi produk Andalanya alam koi Oke nah yuk kita ke sama Mas ya siap kita Oke yuk Oke sahabat koi kita sudah ada di eh sawahnya ya sahabat koi dan kita coba ngeliat untuk indukan ikan koi untuk soadoitso yang jadi ini Mas ya tren atau jadi produk unggulannya produk unggulan dari alam koi paham Nah ini sahabat mungkin nggak begitu kelihatan malu-malu ikannya karena mungkin belum jamnya belum jamnya makan siang juga Nah kalau untuk kolamnya ini luasnya berapa ini mas luasnya ini ini sekitar 20 meter kali 40 meter 20 meter kali 40 meter ya dengan kedalaman 1 meter 80 cm Oke bawahnya tanah bawahnya tanah cuma semi alami ya kalau untuk di samping-sampingnya ini dikasih plastik gini mas ya dikasih ke plastik untuk air biar enggak rembes ya enggak bocor Oke dan ini untuk diperuntukkan untuk naruh indukannya disini mas ya naruh indukan khusus untuk indukan biar biar dia cepat reproduksi ulang terus biar juga badannya sehat kemu karena kalau ditempat karantina atau di kolam alam koi kan terlalu kecil di kolam depan-depan itu nanti tambah kayak Galatama ya bener-bener tarong terus ikannya lompat bahaya-bahaya dan ini harganya pasti nggak main-main kalau kita bicara soal indukan karena dia mencetak ikan-ikan koi yang generasi berikutnya jadi ini pabriknya alam koi ini ya pabriknya disini nah untuk soa doid sendiri mas kelemahannya apa sih mas kalau untuk mengembangkan soa doid ini kalau untuk kelemahan soa doid itu rata-rata dicacat badannya ada yang cacat siripnya nah itu yang jadi kelemahan banyak orang yang enggak bisa produksi soa doid itu bukan karena nenernya atau burayanya sedikit enggak mener dari bawahnya tetep banyak tetep banyak ya cuma yang jadi masalah atau problemnya itu yang tidak bisa di hat bisa diantisipasi itu kan karena cacat siripnya ikannya polanya bagus peternya bagus tapi siripnya yang satu enggak ada itu gimana cara kan nembelnya itu enggak bisa bisa nembelnya kan enggak bisa jadi banyak kecacatan ya banyak kecacatan turunannya benernya kepalanya yang bopeng atau di badannya yang muntir terus kemudian di sirip yang hilang atau ekornya enggak ada itu banyak juga dan itu terjadi tidak hanya di waktu kecil bahkan udah ukur 20 cm tuh kepalanya bisa berubah siripnya juga bisa berubah yang satu pertumbuhan sirip bagus yang satu enggak pertumbuhnya nih jadi kan tetep junjing ya bahasanya tetep secara sebelah iya nggak balance iya nggak balance nah sahabat koi itu sebuah tantangan untuk mengembangkan sebuah untuk soa doid ini padahal indukan dan pejantan ini tidak satu generasi masih enggak satu jauh-jauh bukan satu gen ini bukan satu gen juga bukan satu kabupaten oh iya jadi jadi memang jauh memang saya sengaja nyari yang jauh tempat kalau boleh dulu belinya dari mana Mas yang indukannya dari Bitar kalau yang pejantannya dari Sukabung Oke ini secara genetik mungkin udah jauh ya udah jauh biasanya kita indukannya itu dari F1 dari Jepang F1 dari Jepang aman juga tetep jadi semisal Mas seratus jadi 100 ekor lah ya mungkin yang jadi berapa ekor Mas kalau yang jadi polanya genap terus kemudian enggak cacat itu mungkin cuma 20% itu udah bagus loh itu suatu kemudian iya lainnya ya dijual pasar meskipun pulanya bagus karena ikannya ada siripnya atau ekornya enggak ada atau kepalanya masuk atau kepalanya munter itu kan yang sulit itu sebagus apapun tetep enggak laku-laku di penghobi lakunya tetep dijual di pasar itu ada kohaku Nah sahabat koi itu salah satu tantangan bagi petani koi untuk mengembangkan ikan koi yang jenis mungkin ini suatu sangat digemari bener-bener banyak banyak hari yang sangat cuma memang populasinya enggak begitu banyak karena untuk mengembangkannya agak sulit-sulit banget sangat nah kalau yang disini ada kolam apa aja nih Mas itu ada pembesaran Oh ini yang ini juga punya sarannya saran ada kimpisowa lihat Oke coba lihat ini untuk yang size berapa sampai berapa Mas ini saiznya 20-30-an senti lah Oke ini untuk yang yang lakukan stok ya ikan stok untuk jualan lah nah ini kelihatan sahabat koi kelihatan kuning emas kuning emas ini tapi dia punya polanya swa Mas ya punya polanya swa ini sabati ada beberapa nah kalau yang gin saw ini sampai kisaran berapa sih Mas ini kalau yang bagus harganya mahal mas ini karena langkah ya maksudnya jelisikan langkah untuk mengembangkannya maksudnya ini sulit ini Iya sulit itu karena kadang banyak warna ogonnya warna bujaku warna ogon jadikan enggak keluar hitamnya enggak keluar jadikan enggak bisa disebut swa hahaha jadi sebuah apa ya kayak ini ya mukasi ya malah jadi mukasi kasih ya jatuhnya ke mukasi nah itu sahabat koi ada beberapa juga cuma mungkin lebih jelasnya nanti sahabat koi boleh cat ke nomornya beliau nya jadi nanti kalau pengen untuk produk yang kinsoa nya nah ini sahabat koi mungkin agak sulit ya kita ngejar dia keliling-keliling ini juga lumayan luasnya juga sebelah ini koi juga mas ya iya juga 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 jam-jam mereka udah mulai ini ada cakoi ada ojibah cuma ya malu-malu ya pasti ada di sawah ini nah sahabat koi pasti penasaran dengan hasil breedingan soa doid atau gin soanya ini juga sahabat koi bisa langsung hubungin alam koi paham yang ada di desa berjatiwitan kecamatan sumber kembal kabupaten tulung agung ini sahabat koi saya udah sebutin untuk lokasi dari alam koi paham jadi sahabat koi kalau nonton jangan di skip ya dan dipastikan nonton dari awal sampai akhir jadi karena informasinya semua ada di dalam video Oke nah sahabat koi terima kasih udah nonton video kita kali ini Mas kita terima kasih atas waktunya sampai ketemu lagi nanti lain waktu ditunggu siap oke nah sahabat koi jangan lupa untuk like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari abisukoi seribu koi seribu warna carikan koi berkualitas di abisukoi tempatnya selamat menikmati